Hello, good morning class. Welcome to home learning SDS Kartika 10.4 with Miss Citra. I hope you are always fine and healthy. Please prepare your book and plan. We will start today's lesson. Dipersiapkan alat tulisnya. Kita mau mulai belajar. Oke, today we will learn about the use of there is and there are. Kita akan belajar tentang cara menggunakan kata there is dan juga there are. Pertama-tama kata there is ini digunakan untuk menjelaskan benda-benda yang jumlahnya hanya satu atau disebut singular. And we use there are for things that more than one. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Nah, kalau kita menggunakan there are ini untuk menjelaskan benda-benda yang lebih dari satu. Oke, for example, this is how we can use the word there is. Kita lihat sama-sama ya. Kalimat pertama, there is a helmet on the cup board. Ada sebuah helm di atas lemari. Nah, karena helmnya ada sebuah, so we use there is. And then, there is not a helmet on the cup board. Tidak ada sebuah helm di atas lemari. Nah, untuk kalimat negatifnya, kita tinggal menambahkan kata not setelah kata is menjadi there isn't or there is not. And then, untuk kalimatnya, kita menaruh is di depan kalimat. Menjadi, is there a helmet on the cup board? Apakah ada sebuah helm di atas lemari? Oke, so that's the way to use the word there is. And the next, this is how we can use the word there are. The first sentence, there are gloves on the chair. Ada sarung tangan di atas kursi. Nah, gloves ini lebih dari satu, karena di belakangnya ada S menandakan bahwa itu adalah benda jamak. So, we use there are gloves on the chair. And, untuk kalimat negatifnya, menjadi there aren't atau are not gloves on the table. Tidak ada sarung tangan di atas meja. And then, untuk kalimat tanya, are-nya di depan, baru there-nya. Menjadi, are there gloves on the chair? Apakah ada sarung tangan di atas kursi? Ya, seperti itu cara menggunakan kata there is dan juga there are. And, for more examples, buka bukunya, halaman 132. Ya, ada dialog ya. Ya, di bagian H, halaman 132, ada dialog. Nah, kita baca sama-sama ya. Mom, is there a helmet on the cupboard? Ibu, apakah ada sebuah helm di atas lemari? Yes, there is a helmet on the cupboard. Ya, ada sebuah helm di atas lemari. Ya, ada sebuah helm di atas lemari. Nah, jadi kalau ditanya menggunakan is there, kita jawabnya there is. Tinggal diputar saja ya. Oke, next dialog. Yap. Mom, are there gloves on the table? Ibu, apakah ada sarung tangan di atas meja? No, there aren't gloves on the table. They are on the chair. Tidak, tidak ada sarung tangan di atas meja. Sarung tangannya ada di atas kursi. Nah, sarung tangannya adanya di atas kursi. Jadi, kalau ditanya are there, kita jawabnya menggunakan there are atau there aren't. Oke, next dialog ya. Mom, is there a bike in the garage? Ibu, apakah ada sebuah sepeda di garasi? No, there isn't. There is one in front of you, Mamat. Tidak, tidak ada. Ada satu di depanmu, Mamat. Oops, I'm sorry, Mam. Oops, maaf, Ibu. Nah, dia tidak melihat di depannya ada sepeda. Nah, jadi Mamat nanya menggunakan is there. So, Mamat menjawab menggunakan there is not. Oke, now let's open page 133, halaman 133. Nah, ada pertanyaan. Kita lihat instruksinya. Fill in the blanks with there is, there isn't, or is there. Jadi, pilihannya ada tiga nih untuk menjawabnya. Bisa menjawab dengan there is, atau there isn't, atau is there. Tentunya kita harus memilih yang paling tepat untuk melengkapi kalimatnya. Let's see number one. Titik-titik a motorcycle key on the table. Titik-titik sebuah kunci motor di atas meja. Nah, ada enggak ya, kunci motor tidak ada. Jadi, jawabannya there isn't, yang paling tepat. And then number two, titik-titik a jacket in the cupboard. Titik-titik sebuah jaket di dalam lemari. Apakah ada sebuah jaket? Ada. So, the answer is there is. Oke, next number three. Titik-titik a mask in the drawer. Titik-titik sebuah masker di dalam laci. Nah, ini kalimat tanya ya. Nah, kalau kalimat tanya, kita menggunakan is-nya di awal kalimat. So, the answer must be, is there good? And then number four. Titik-titik a bike in the garage. Titik-titik sebuah sepeda di garasi. Nah, ini juga kalimat tanya. So, the answer is, is there a bike in the garage? Apakah ada sebuah sepeda di garasi? And then, the last one, titik-titik a brown wallet. Titik-titik sebuah dompet coklat. Nah, apakah ada sebuah dompet coklat? Ada ya. So, the answer is, there is a brown wallet. I hope you understand how to use the word there is and there are. So, this is your homework. Please do the activity J on page 134. Ya, ada lima pertanyaan ya. Nah, kalau yang ini dilengkapi dengan menggunakan There are, there aren't, or are there. Seperti penggunaan istadia yang sebelumnya udah kita jawab bersama-sama. Oke, silahkan dijawab pertanyaannya. Kalau sudah selesai, boleh dikirimkan ke Miss Citra. Oke, that's all for today. Thank you for your attention. See you.